Intro Saudara-saudari salam sehat semua Semoga Tuhan senantiasa Menyertai dan memberkati kita semua Pada kesempatan ini Kita berjumpa dengan Suami dari Pamela Bowie yang luar biasa Hahaha Bilal Arman Mungkin sudah kenal Beritu-beritu juga banyak yang sudah Sempat mungkin sudah melihat video Pernikahan Arman dan Pamela Dan pada pagi hari ini kita Berjumpa dengan Arman Mungkin Arman menyapa para pemirsa Sekaligus memperkenalkan diri Salam kenal semuanya Nama saya Arman Gunawan Saya baru menikah minggu lalu di gereja yang indah ini San Silvestar di Pecatu Diperkati oleh Monsignor Roma Alphonse dan juga Roma Justinus dari Jakarta Saya pengen Mengatakan terima kasih sedalam-dalamnya Sudah Memberkati kita Di seremoni yang sangat indah Indah Gereja sangat indah Ini mungkin gereja terindah yang pernah saya Menjungi Dan saya sangat bangga bisa menikah disini Terima kasih sekali Sudah membantu kita Untuk menyatukan kita Terima kasih Arman Arman dan Pamela baru menikah Di gereja Santo Silvestar Pecatu Balik pada tanggal 8 September Minggu lalu Tadi Pamela juga mau ikut Tetapi lagi ada Kendala kurang enak badan Sehingga tidak bisa hadir Salam dari Pamela Pasti pemirsa penasaran kan Tapi juga pasti banyak yang penasaran sama Arman Maka Mungkin Arman sedikit menceritakan Bagaimana awal pertemuan dengan Pamela Sehingga Pamela bisa jatuh cinta Berdoa Dan akhirnya menikah Awal perkenalan di mana Sangat unik sebenarnya Romo Itu dikenalkan oleh sahabat saya Ada sahabat Diperkenalkan lah Tapi saya gak langsung deket itu Romo Saya akhirnya udah dikenalkan Saya minta nomornya Gak dijawab Akhirnya saya DM Saya DM gak dijawab lagi Saya berusaha Ketam berjuang Akhirnya 6 bulan Akhirnya mungkin dia Ya ini kita jawab aja Kasian saya ajak ngopi Kayak lagi minum kopi nih Kayak ngopi Ya mulai disitu Cocok Ngobrol Kita Dekat ya pacaran Hampir 1,5 tahun Sebelum saya propose Kemarin saya propose di New York Di Amerika Serikat Itu yang Karena saya dulu sempat sekolah disitu Jadi Saya ajak Pamela pertama kalinya Ke kota New York Dan saya propose dia disitu Itu bulan April Ya cerita singkatnya gitu sih Tapi dalam 2 tahun ini banyak ya Gejolak-gejolak Biasa Tapi juga banyak hal-hal yang indah Yang kita lalui Jadi ya saya Kedepannya Berharap Kita bisa langgang Bisa saling sportif Bisa membangun keluarga Katolik yang kuat Ya Tapi kan itu tergantung Semua sama yang di atas Semoga kalau kita diberkati Dengan Keluarga yang indah Kita akan sangat bersyukur Kemarin Pak Pamela kan Bukan Katolik Ya Non-Katolik Kemudian bagaimana Arma bisa Meyakinkan Kemudian Pak Mela bisa Ngambil keputusan Untuk Di Baptis menjadi Katolik Dan akhirnya menjadi Pasangan suami istri Katolik Saya kira sebenarnya Untuk membangun rumah tangga Yang sehat Kita harus bisa Saling menyayangi Dan Bisa berdoa bersama Apalagi nanti kita akan Semoga kita diberkati Anak-anak Ya saya kira Dia juga Mikir jauh Karena Untuk membangun keluarga Ya perlu iman yang kuat Jadi sebenarnya dia Mungkin Pak Mela melihatnya Dari sisi itu Dan dia juga Umat Kristiani Jadi ya Kita juga Bisa dibilang Tuhan ini masih sama Gak terlalu jauh Jadi Dengan pertimbangan itu Masa depan kita Jadi akhirnya yaudah Kita ke gereja Katolik Kita ngobrol Keluarganya juga Sudah setuju Dan mungkin ada panggilan Dari diri sendiri ya Serahnya kalau ada Pak Mela lebih enak kali ya Karena ini kan lebih personal ya Kalau ini dari Perspektif saya Jadi kurang tahu Takut salah ngomong Nanti dia marah Tapi Saya kira itu lah Untuk membangun keluarga Kedepannya Kita menikahkan Kembangun keluarga Bukan cuma kita berdua aja Semoga kita bisa membangun keluarga Jadi ya Keluarga Kita kemarin ngobrol Keluarga yang Rukun Keluarga yang baik Yang bisa berdua Bersama Itu penting Itu salah satu pilar Yang kita pikirkan Waktu itu Semoga Sudah seiman Dan dikarunnya anak-anak Anak-anak bisa menjadi Anak katolik yang baik Semoga Arman Bisa membimbing Pak Mela Untuk semakin Maju lebih dalam Dalam iman Kristiani katolik Amin Artis itu kan viral Pak Mela kan artis Kemudian Pemirsa Pasti Mau tahu Lebih dalam Siapa sih Arman itu Pengusaha apa sih Oke bisa Sedikit disampaikan Kepada pemirsa Biar tidak penasaran mereka Oh iya enggak Emang Saya dari Keluarga pengusaha Jadi saya balik ke Jakarta Saya sekolah di Amerika Serikat Selama hampir Tujuh tahun ya Saya sempat kerja Di Singapura Di Coca-Cola Tapi sekarang Sejak 2013 Saya sudah membantu Ayah saya Membangun Oasis 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 water Sebenarnya sudah cukup lama Di Indonesia Dari tahun 1984 Tetapi kita baru Membeli Oasis Tahun 2010 Jadi ya Membangun pelan-pelan Semoga Bisa maju terus Amin Tapi ya Kita mencoba Kita bekerja keras Semoga dengan Menyai keluarga Sekarang juga bisa lebih stabil Ya Tapi ya Saya begitu aja ya Saya pengguna Air Oasis Makasih Kita juga ada di Bali Di Bali Di Bali Di Bali Tabanan ada Kita lagi mau coba Menjadi Nasional brand Kita baru Di Bali Palembang Surabaya Kita pengen masuk Ke Jawa Tengah Makassar Mungkin Medan Kalau bisa Tapi Kita fokus dulu Apa yang kita punya Dan kita punya plan Kedepannya Semoga bisa berhasil Kalau tidak Kita bekerja terus Kita merencanakan Tuhan akan membantu Sukses Kemarin Sempat heboh Ini Saksi pernikahan Itu orang terkenal Orang hebat Yaitu Pak Teddy Rahmat Bagaimana ini Hubungan keluarga Sama Pak Teddy Rahmat Teddy Rahmat Pak Om Teddy itu Om saya Jadi dari keluarga Ibu saya Keluarga Dan Om Teddy Om saya yang tertua Paling senior Paling tinggi Jadi kemarin Saya juga salah satu Yang terakhir menikah Di generasi ketiga Om Teddy Generasi kedua Jadi Saya kira Pantah sekali Dan Saya juga Merasa bangga Om Teddy Yang sama Tante Lika Mau Datang Untuk menjadi Saksi kita Sebenarnya Tipe Rahmat Itu Pasti semua kenal Semua kenal Sampai Mela Sempat bicarakan Rencana punya Berapa anak Semoga Yang diberikan Aja Kita mencoba Tapi mungkin Dua atau tiga Kalau cuman satu Takut Tiga lah Kalau tiga Trinitas Bapak putar roh kudus Amin Amin kan Nika dan Babis Anak-anak disini Siap Mantap sekali Bagaimana harapan Arman Untuk komitmen Perkawinan Sama Pamela Untuk kedepannya Kita tahu Bahwa dalam Gereja Katolik Sangat membagang Teguh Perkawinan Yang satu Hanya boleh Punya satu Suami Satu istri Perkawinan Monogami Dan perkawinan Yang tak Terceraikan Atau tak Terpisahkan Perkawinan Seumur hidup Dan inilah yang Dijanjikan oleh Arman dan Pamela Waktu perkawinan Mau setia Komitmen Satu sama lain Sampai akhir hidup Bagaimana Arman melihat hal itu Dan Melihat komitmen Bersama Pamela Kedepannya Saya kira Semua Relationship Pasti ada Pro dan kontranya Ada susah Dan happy Tapi Saya sama Pamela Selalu Percaya dengan Communication Berkomunikasi Itu sangat penting Jangan sampai Kita Simpen di hati Atau kita Pasif Jadi Sebenarnya untuk Membangun relationship Yang kita sudah Lalui selama dua tahun Ini Kita selalu open Kita mengobrol Berkomunikasi Mau hal yang baik Atau yang buruk Kita harus komunikasikan Dari segi Komitmen Kita sudah Komit Jadi Sekarang Kita melihat Kedepannya Biar bisa Menjalankan Komitmen ini Menurut saya Menurut kita Sebenarnya Paling penting Komunikasi Kita adalah Makhluk sosial Jangan disimpen di hati Tiba-tiba marah Saya pusing Jadi Saya coba Selalu berkomunikasi Dan Pem juga melakukan Hal yang sama Saya kira Itu kuncinya Saya belum tahu Ini benar atau enggak Tapi Komunikasi suami istri Penting Penting untuk Tanpa komunikasi Perkawinan tidak bisa jalan Maka semoga Komunikasi lancar Ada yang berbuat salah Saling memaafkan Kalau Paus Franciscus Itu Ada memberikan Tiga kata kunci Sederhana Menurut saya Penting Yang pertama Suami istri itu Selalu Saling mengatakan Tolong Jadi itu Dengan demikian Melihat pasangan itu Bukan sebagai Pembantu Bukan sebagai hamba Tapi seperti Usku Kotbakan Sebagai sahabat Waktu pernikahan itu Yang kedua Kata maaf Selalu saling Memaafkan Karena Perkawin itu Mempersatukan Dua pribadi yang Memiliki kelebihan Dan kekurangan Pasti ada yang Pernah berkata Salah Berbuat salah Maka pentingnya Saling memaafkan Dan ketiga Thank you Terima kasih Selalu berterima kasih Atas segala kebaikan Yang dialami Dari pasangan Semoga Hal-hal kecil ini Bisa dihayati oleh Arman dan Pamela Dalam hidup Perkawinan Dan demikian Berdua Setia satu sama lain Langgan sampai akhir hidup Amin Nanti saya konsultasi Sama Roma Alphans Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Yang dalam Pada Roma Yus Juga di Jakarta Kapan pun bisa kita Ngobrol Mungkin ada hal lain Yang mau disampaikan Kepada Pemirsa Terutama mereka Penasaran Sama Pamela Sama Arman Pemirsa Coba harus Datang ke Gereja Santo Silvester Salah satu gereja Terindah Di Indonesia Dari saya Dari saya sama Pamela Kita mohon Doanya aja Untuk keluarga baru kita Bisa diberkati oleh Anak-anak Dan Nanti mungkin Kalau Habis ini saya bisa Whatsapp Pamela Pamela coba Memberikan satu atau dua kata Untuk pemirsa Dengan Roma Alphans Kita bisa kirim ke Roma Alphans Jadi ada masukan dari dia Takutnya salah ngomong nanti Marah dia nanti Orangnya Pamela tuh Diam Tapi kadang-kadang Galak Diam-diam Menghanyutkan Baik nanti Pamela bisa Buat video singkat Digabung nanti Untuk bisa Pemirsa bisa Menonton Karena mereka penasaran Sama Arman dan Pamela Ini Karena tidak banyak Diberitakan Kita orangnya Sebenarnya Emang kita pacaran Gak pernah Mempublikasi Makanya kemarin Media Kaget Kaget Karena ini siapa Tiba-tiba pacaran Pacaran Tiba-tiba menikah Kita kemarin juga Sengaja Tidak mau Tidak mau Publikasi Tapi Sekarang Sebagai artis Ini selahatunya Selahatunya Jadi ya Kita jalankan saja Baik Terima kasih Arman Semoga Tuhan Memberkati Arman dan Pamela Dalam seluruh Perjalanan hidup Perkawinan Langgan sampai akhir hidup Tuhan Yesus Senantiasa menyertai Dan memberkati Terima kasih pemirsa Semoga Tuhan Menyertai Dan memberkati Kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih